D.J. Fernie Hasan ragukan hasil tes DNA pertama dengan Denny Sumargo, Dr. RSCM hasilnya akurat. Menanggapi perseteruan D.J. Fernie Hasan dan Denny Sumargo soal tes DNA, Dr. Forensik RSCM, Ade Firman Syah Sugiharto angkat bicara. Dikutip dalam Youtube Dr. Richard Lee, Senin, tanggal 11 September tahun 2023, Dr. Ade meyakini hasil tes DNA yang telah dilakukan sebelumnya tak mungkin salah. Dalam video tersebut, Dr. Ade juga telah menjelaskan secara rincin mengenai tahapan tes DNA hingga proteksi dan keakuratan hasil tes DNA. Secara gamblang, Dr. Ade menyebut hampir tidak ada kemungkinan kesalahan dalam proses maupun hasil dari tes DNA Denny Sumargo dan D.J. Fernie Hasan yang pertama. Diakui olehnya, bahwa laboratorium yang dipakai untuk melakukan tes DNA, merupakan laboratorium yang sudah terakreditasi ISO 17025. Yakni, laboratorium tersebut merupakan standar internasional, di mana, laboratorium yang terakreditasi ISO 17025 ini akan memberikan hasil tes DNA yang independen dan terpercaya. Oleh sebab itu, Dr. Ade secara tegas mengatakan bahwa hasil tes DNA tersebut tak mungkin salah. Sontak, jawaban Dr. Ade pun membuat Richard Lee selaku host dalam podcast tersebut penasaran. Dengan berseloro, ia kembali menanyakan apakah terdapat peluang tertukar dalam hasil tes DNA tersebut. Lagi-lagi, Dr. Ade dengan tegas menjawab kemungkinan besar itu tidak ada. Dr. Ade mengatakan bahwa hasil yang diperiksa oleh laboratorium, tidak bergantung pada laboratorium yang melakukan pemeriksaan saja. Namun, terdapat banyak tahapan dan individu yang terlibat di dalamnya. Seperti pengambilan sampel oleh dokter yang kompeten maupun petugas laboratorium yang sudah ahli. Kemudian, sampel tersebut juga harus direservasi dan diperlakukan seperti barang bukti forensik. Artinya, sampel tersebut sanak dijaga keasliannya dan tidak terkontaminasi maupun tidak tertukar. Setelah melewati prosedur tersebut, barulah sampel dikirimkan ke laboratorium. Pihak laboratorium juga akan melakukan pengecekan terhadap kesesuaiannya dengan syarat-syarat yang sudah ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!